Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan membahas awal berita bola terkini hari ini Apa saja yang menjadi perbincangan hangat dan menarik Kita akan saksikan bersama-sama Tanpa perlu banyak bahasa bahasa kita akan play videonya Let's go! Masalah apa sama Coach Justin? Saya ada masalah Dia punya masalah mungkin Kira-kira kalau ini Coach Justin pengen ngomong apa? Ya kenapa keluar-keluar gitu Terus kenapa habis debat di televisi terus keluar-keluar di luar Netizen juga ini aneh teman-teman ya Kasih request-an yang seperti Melakukan sebuah hal yang mustahil Dia meminta Bung Tawel Katakan Timnas Indonesia Sudah mencapai pencapaian yang baik hari ini Katakan itu sambil tersenyum Jawaban Bung Tawel Tidak mau, tidak mau Gak mungkin Itu akan menjatuhkan citra seorang Bung Tawel sendiri Ramadan Sananta Pemain yang sangat menarik Striker Timnas Indonesia juga Yang cukup kesulitan sebenarnya Untuk bisa perform dengan baik di Timnas Tetapi di klub Di Persis Solo Dia sudah membuktikan dari musim lalu Bahkan bisa menggeser Striker Asing Dari Persis ya Sampai sekarang di Piala Presiden pun Dia Catak 3 gol Sementara dari 3 pertandingan ya Jadi dia cukup produktif Goal-goalnya juga keren Goal lawan Persis itu Kelas sekali First touch Nya bagus Terus dia Wajib dipanggil kembali Sangat sulit Sangat sulit Kalau gak punya insting Dan juga Finishing yang baik Tidak bisa seperti itu Nah ini yang gue harapkan Sananta ini terus berkembang Dia kan masih muda ya Dia masih masih sangat muda Dan gue harap dia bisa berkembang terus Dan Ketika di Timnas Ketika diberikan kesempatan Mau main 5 menit Mau main 10 menit Gue harap dia bisa menunjukkan Bahwa dia benar-benar Goal-getter yang Bisa cetak gol Dia goal-getter yang Gak butuh banyak peluang Dia goal-getter yang bisa membantu Bisa berkontribusi Untuk Timnas di Indonesia Dan ketika itu terjadi Gue bilang Bisa aja Sananta Bisa sangat possible Sananta bisa jadi Regular di Timnas Karena itu yang Belum terlihatkan sejauh ini Di Timnas Ketika dia di Timnas Ya Ketika diberikan kesempatan pun Dia gak perform Itu yang Menurut gue harus Atau Gue tunggu sekali Gue berharap Sananta bisa jadi Bisa jadi Pemain Yang penting Di Timnas Indonesia Dan bisa jadi goal-getter Untuk kita Oke Let's go Sananta Langsung di Langsung di Langsung di Oh gitu Ada batas maksimal Nah Ini batasnya Belum tercapai Oke Kami usaha lagi kesini Mana tahu Gak perlu sampai kesini Oh gitu Oh gitu Oh gitu Oh gitu Jadi ini belum sampai kecas Jadi hari itu udah Tetap kita ini kan Ajukan Ajukan Dorong kecas Tapi Masih Dalam arti Kita belum Sampai maksimalkan Oke Karena kita Masih ada peluang Oke Nah jadi masih ada peluang Teman-teman ya Masih ada peluang Apa ini Apa ini Sintai orang pertama Yang merapatkan golden visa Gila Bahkan ya Presiden Jokowi Dodo ya Yang memberikannya langsung ya Buat lo pada ya Yang gak tahu golden visa ya Golden visa tuh kayak kartu Yang Ngasih kebebasan WNA ya Warga negara asing Untuk bisa tinggal di Indonesia Menetap bebas Kayak gitulah Kurang lebih kayak gitu ya Gue gak tahu-tahu banget juga Yang jelas yang mau gue Titik beratkan disini adalah Berarti negara sudah Mengapresiasi ya Karena kalau misalnya kalian Cari tahu ya Golden visa tuh Diberikan itu gak ke sembarang orang Biasanya ke investor ya Atau ke Apa ya Tokoh-tokoh dunia Artinya Sintayong tuh sudah dianggap Sebagai orang yang penting Dan berpengaruh Buat negara ini Dan di sisi lain Kok bisa ya Kok bisa ada segelintir orang Yang dengan sadar Dan keyakinan penuh Itu tidak mengapresiasi Sintayong Kok bisa Sekali berpresiden aja Negara ini Sudah mengapresiasi Kok bisa ada ya Dan mereka dengan sangat yakin Mereka membenci ya Sintayong secara personal Mencari-cari kesalahan Makin kesini makin yakin ya Kalau mereka itu membenci Pasti ada alesannya Alesan pribadi Gue tahu Ada tahu banget gue Nah di saat Presiden memberikan Golden visa Kepada Coach Sintayong Sebagai sebuah apresiasi Dan penghargaan Atas kerja keras Coach Sintayong hari ini Apa kabar Bung To Apa kabar Bung Wel Pastinya di satu sisi Di suatu pojok Yang tersendiri Beliau duduk Dan mengatakan Kenal mati Pak Jokowi Sengaja ya Bikin aku marah Pasti orang-orang yang membenci Coach Sintayong Pasti Pada Menggerutut sendiri Lah Kalau dia dikasih Diberikan penghargaan Golden visa Ya Padahal dia jelek Apalagi dia gak Berikan prestasi Apa-apa Apalagi dia gak Bisa memberikan Piala AFF Kepada kita Sakit hati Sakit hati Assalamualaikum Pakci Yes Indonesia Akan menghadapi Juara bertahan Malaysia Dalam semifinal Piala AFF U19 Tahun 2024 Hari Sabtu nanti Pertandingan terakhir Di grup C Antara Malaysia Melawan Thailand Untuk memperbutkan Juara grup Akhirnya berakhir Imbang Dengan skor 1-1 Dengan begitu Malaysia memastikan Menjadi juara grup Dan akan melawan Indonesia Pada tanggal 27 Juli Hari Sabtu nanti Ya Hari ini Temennya Dan Thailand sebagai Tuna Up Akan melawan Australia Beberapa jam Sebelum pertandingan Indonesia Melawan Malaysia Seru ini Malaysia telah menjuarai Dua kali Turnamen yang diadakan Di Indonesia ini Dan kali ini adalah Kali ketiganya Mereka masuk ke babak Semifinal Kita semua berharap Pasti Indonesia Yang akan memenangkan Pertandingan Dan keluar sebagai juara Menurut kalian gimana Optimis gak Komentarnya Optimis dong Sika Halo teman-teman Salam sehat selalu Untuk kita semua Salam sejahtera Dengan saya Bung Ropang Setelah menerima Penghargaan Golden Visa Yang diberikan Pemerintah Pasti Pasti Nanti akan Dimumukan Nama pemainnya Saya berharap Ada Seperti Isu yang beredar Ada pemain Keterunan Menaturalisasi Yang akan dimainkan Ada tiga orang Semoga itu bisa tercapai Dalam beberapa tahun terakhir Timnas Indonesia Sedang krisis Lini depan Pemain Diaspor Yang didatangkan oleh PSSI pun Kebanyakan Pemain bertahan Kita yang Lihat Sampai Bosan Dibuatnya Back mulu Strikernya Kapan Begitu Kira-kira Keluh kesah Netizen Indonesia Meski Begitu Ternyata Ada hikmah Di balik Krisis ini Pemain-pemain lain pun Akhirnya dituntut Untuk aktif Membantu serangan Tak terkecuali Para back Akhirnya Skuat tim nasional Tidak hanya dihuni oleh Pemain belakang Yang tangguh Tapi juga Piawai dalam Menciptakan peluang Dan mencetak gol Mau bukti? Simak Ulasan Selengkapnya Tapi sebelum Kita ulas satu persatu Kalian bisa subscribe Dan nyalakan lonceng Terlebih dahulu Agar tak ketinggalan Konten terbaru Dari Starting Eleven Ya kita bisa melihat ya Bahwa memang Adanya krisis Striker Yang seperti Sosok seperti Misalnya Kalau di Indonesia Bampang Pamungkas Yang benar-benar Seperti mesin gol Atau buah asal-rosa Kita lagi krisis itu Tapi Itu adalah Sebuah Hal yang Menciptakan inisiatif Dari setiap pemain Bukan hanya Tugas striker Yang mencetak gol Tapi mereka Mempunyai inisiatif Dan aktif Untuk membantu serangan Buktinya Seperti yang dikatakan tadi Para pemain-pemain belakang juga Mencetak gol Jay Itzes Rizky Rido Kemarin Mencetak gol Dan mereka juga Mencetak asis Mencetak peluang Peluang ikut membangun serangan Itu berarti bahwa Ya Mencetak gol Bukan hanya Tugas semata Para striker Tapi itu adalah Tujuan dari seorang striker Tapi bukan berarti Gelandang Atau pemain belakang Gak bisa mencetak gol Semua mempunyai tugas yang sama Semua mempunyai Tujuan yang sama Yaitu Berada di lapangan Untuk menciptakan Sebuah pemain Satu tim Dan Tujuannya adalah apa Mencetak gol Menunjukkan permainan yang indah Dan akhirnya Mencetak gol Itulah Ya Tapi kita berharap Akan ada sosok nanti Yang akan Menjadi Momok Yang menakutkan Di Lini serang Tim nasi Indonesia Untuk menjadi sebuah Mesin gol Teman-teman ya Semoga saja bisa Hadir Yang kadang-kadang Oleh Romney Itu bisa Memenuhi Akan hal itu Kita nantikan saja ya Saya pamit dulu teman-teman ya Tulis pendapat kalian di kolom komentar See you on the next video guys And God bless Bye guys